Salam sejahtera Malaysia, selamat datang ke channel Fails Lifestyle Tuan-tuan dan papan, saudara-saudara yang saya amat hormati sekalian Akhirnya satu topik panas yang tergempar yang mengejutkan ramai hari ini Akhirnya Ketua Polis Negara membuat bendedahan yang pasti mengejutkan ramai Di mana KPN ataupun Ketua Polis Negara dalam satu artikel mengesahkan Artikel dari biharian.com Akhir Sani akhiri tugas Ketua Polis Negara awal Julai ini Nah pada akhirnya bagi saya ini satu keputusan KPN yang amat mengejutkan ramai Terutamanya kepada kebanyakan pemimpin di Malaysia hari ini Dalam artikel ini Ketua Polis Negara Tan Sri Akhir Sani Abdullah Sani Bakal mengakhiri tugasnya lebih awal dari yang tarik yang dijadwalkan Beliau akan mengakhiri tugasnya sebagai pemimpin nomor satu PDRM Ataupun Polis Diraja Malaysia pada minggu pertama Julai ini Meskipun tugas diberikan kepadanya sebelum ini Berakhir pada Oktober ini Bagi saya ini satu pelepasan jawatan ataupun peletakan jawatan Yang pasti mengejutkan ramai Susulan persaraan beliau Tugas memimpin pasukan PDRM untuk mendepani PRN ataupun Pilihan Raya Negeri Yang bakal diadakan ataupun berlangsung di enam buah negeri pada Julai atau Ogos ini Bakal digalas timbalannya Tan Sri Razaruddin Hussein Ketika dihubungi BH semalam Akhir Sani mengesahkan perkara berkenaan Ya benar saya akan berundur dari pasukan PDRM pada minggu pertama Julai ini Keputusan ini dibuat disebabkan ada tawaran di luar sana Luar pasukan PDRM yang perlu saya terima pada masa ini katanya Kepada BH Anak kelahiran Petaling Jaya Selangor Ini bagaimanapun tidak memberikan butiran lanjut Mengenai tawaran diterimanya Sebaik menamatkan tugas sebagai Ketua Polis Negara Sementara itu Berdasarkan maklumat sumber Akhir Sani bakal dilantik Menerajui sebuah syarikat perbankan milik kerajaan dalam masa terdekat Langkah Akhir Bersara Lebih awal ini dapat dilihat apabila Edisi sebelum ini dilantik sebagai timbalan Ketua Polis Daerah Brickfields Setakat ini nama bakal pengganti agril Sani belum dapat dipastikan Nah saudara-saudara bagi saya Ini pasti peletakan jawatan Yang mengejutkan ramai kepimpinan di Malaysia Mungkin mengejutkan kepada kepimpinan-kepimpinan politik di Malaysia Mengejutkan Perikatan Nasional Gabungan Perikatan Pakatan Harapan Dan banyak lagi pemimpin di Malaysia dengan peletakan jawatan Ataupun pengakhiran tugas KPN lebih awal Yaitu pada awal Julai ataupun Minggu Pertama pada Julai bukan pada Oktober Ketua Polis Negara Tuan Sri Akhir Sani Abdullah Sani bakal mengakhiri tugasnya Lebih awal dari tarik yang dijadwalkan Beliau akan mengakhiri tugasnya sebagai pemimpin Nombor 1 Polis Diraja Malaysia pada Minggu Pertama Julai Dan bagi saya ini satu topik yang mengejutkan Yang menggemparkan Malaysia hari ini Dan dalam ada itu susulan persaraan beliau Tugas pemimpin pasukan PDRM untuk menerajui 6 PRN pada tahun ini Yang bakal berlangsung pada Julai atau Ogos Bakal digalas timbalannya Tan Sri Razaruddin Hussein Selamat datang ke channel Fels Lifestyle Pantuan dan Bapak semua Saudara-saudara yang saya amat hormati sekalian Akhirnya Sultan Bertita Ini pasti menggembarkan rakyat Malaysia Akhirnya Sultan Kedah Dalam satu kenyataan Dalam satu artikel berita dari estroawani.com Perjelas isu Libat pajakan Pulau Pinang Berdasarkan fakta Tita Sultan Kedah Ini pasti mengejutkan ramai Sultan Kedah Sultan Salehuddin Sultan Badlisya Bertita Bahawa Amat tidak wajar Sekiranya suara rakyat negeri itu didiamkan Terutama melibatkan sejarah dan kedaulatan negeri Kedah Baginda turut mengingatkan bahawa Pembentukan negara Malaysia tidak menjadi titik yang membenarkan sejarah negeri Kedah Yang telah wujud sejak sekian lama dipadamkan Baginda bertita Perbincangan mengenai sejarah negeri Kedah Di pelbagai platform mulai subur sejak akhir-akhir ini Di segenap lapisan masyarakat Terutamanya membabitkan kedudukan negeri itu Dan Pulau Pinang Ia dilihat sebagai satu perkembangan yang baik Dan Baginda berharap Agar minat rakyat untuk mendalami sejarah sebenar negeri Kedah dan Pulau Pinang Tidak dinoktahkan secara melulu Nah saudara-saudara Bagi saya Secara pendapat saya Menteri Besar Kedah iaitu Mohd Sanusi Beliau sebagai Menteri Besar Kedah Bagi saya titah dari Sultan Kedah ini Pasti menggemparkan seluruh kepimpinan Kedah Bahkan seluruh Malaysia juga Dan kepada seluruh pemimpin-pemimpin politik di Malaysia Dalam artikel ini dari Estra Awani Baginda bertita hakikat bahwa Pulau Pinang hanyalah dipajak Juga perlu diperjelaskan Secara terang berlandaskan Fakta dan tanpa prejudis Walau bagaimanapun Perbincangan mengenai perkara ini Haruslah disulami dengan fakta yang berasas dan tepat Adalah lebih baik Sekiranya fakta-fakta ini Dikaji secara ilmiah Dan lebih tersusun Agar dapat dijadikan rujukan Serta membawa kebaikan Kepada generasi akan datang Hal ini adalah kerana Sejarah adalah sumber Kebijaksanaan terpenting Dalam mengajar kita Seni bernegara Titah Baginda Bagi saya titah Sultan Kedah ini Pasti mengejutkan ramai Terutamanya kepada pemimpin-pemimpin politik di Malaysia Mungkin kepada Tun Mahdir Sebagai bekas Perdana Menteri Kepada Menteri Besar Gerda sendiri Iaitu Muhammad Sanusi Dan kepada Datuk Seri Anwar Ibrahim Sebagai Perdana Menteri Hal ini adalah kerana Sejarah adalah sumber kebijaksanaan terpenting Dalam mengajar kita Seni bernegara Titah Baginda Baginda bertitah demikian Ketika berucap Bersempena Hari Keputeraan Baginda Yang ke-81 Di Istana Anak Bukit Alur Setar Pada Ahad Dalam perkembangan yang sama Sultan Salehudin Bertitah Bahawa Peristiwa lampau Telah meletakkan negeri Dalam keadaan yang sukar Dan terpaksa bersetuju Dengan perjanjian-perjanjian berat sebelah Perkara berkenaan Harus dijadikan pedoman Serta peringatan Agar semua pihak Lebih berhati-hati Dalam bertindak dan berurusan Itu adalah titah dari Sultan Geda Dimana perjelas isu Libat pajakan Pulau Pinang Berdasarkan fakta Jadi apa komen anda? Teruskan bersama di dalam channel ini Untuk info yang seterusnya Jangan lupa tekan butang like, share, dan subscribe Terima kasih telah menonton!